Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semua berjumpa kembali dengan kami di VCT BAT 5104.5 Jawa Timur, sesi kelima pada hari ini Jumat, tanggal 16 Agustus 2019. Saat ini kita akan membahas materi tentang jari matika atau menghitung pertolongan dengan jari. Sebagai presenternya Siti Romlah, Ibu Siti Romlah SPD MPD dari SMKL 1 Terawulan Mojokerto. Dan saya sebagai hostnya Erna Andriani dari SMP Negeri 1 Cipis. Dan Ibu Isna sebagai moderatornya. Baik, untuk selengkapnya pemaparan dari Ibu Siti Romlah akan dipandu oleh moderator Ibu Isna. Erna, silakan. Oke, terima kasih Ibu Irna. Selamat siang Bapak Ibu, hebat semuanya. Mari kita bersama, kita akan berjumpa lagi di room meeting. Kali ini akan tampil ke materi atau presenter yaitu Ibu Siti Nugurogma dari SMK Negeri 1 Terawulan Mojokerto. Yang akan menyampaikan materi atau tema jari matika menghitung perkalian dengan jari. Nah, ini materi yang sangat menarik sekali karena biasanya matematika itu menjadi pelajaran yang momok bagi kebanyakan orang. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum materi dimulai, mohon kepada para peserta untuk mematikan mikrofonnya sehingga tidak menunggu jalannya kegiatan. Terima kasih dan langsung saja waktu saya berikan kepada Ibu Siti Nugurogma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Isna selaku moderator dan Bu Egna selaku host pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan materi tentang jari matematika. Seperti yang disampaikan oleh Bu Isna tadi, matematika merupakan pelajaran yang anak-anak bilang bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Dan itu tidak hanya, mungkin Bu Isna saja yang mengatakan itu, tapi saya secara pribadi sering menanyakan ke anak-anak bahwa suka enggak sih sama matematika? Jawabnya selalu tidak suka. Saya tanya kenapa sih kok tidak suka? Anak-anak selalu jawab, sulit, banyak rumus dan yang lain-lain. Kalau saya sendiri mengatakan bahwa mengapa matematika menjadi momo buat anak-anak, itu dasar daripada matematika sendiri, banyak rumus dan yang lain-lain. Pada siang hari ini, saya akan... Hapnya sama laptop bisa dicawarkan, Bu Isna, supaya suaranya enggak bertapalkan. Ya, sudah saya lanjutkan, Gip. Saya menyampaikan sedikit saja untuk bagian kecil dari matematika yang menjadi dasar daripada anak-anak untuk bisa melanjutkan pelajar matematika. Salah satunya penggunaan jari untuk membantu kita dalam perhitungan perkalian. Yang kita kenal selama ini mungkin, ini mungkin sudah Bapak-Ibu kenal semuanya tentang penghitungan dengan penggunakan jari. Di sini, nanti akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama, perkalian dengan antara 6 sampai dengan 10, dan 11 sampai dengan 15. Mengapa menggunakan jari matematika? Karena yang pertama, jari matika memberikan visualisasi proses berhitung. Dan yang kedua, gerakan jari-jari tangan akan menarik minat. Yang ketiga, jari matika relatif tidak memberatkan memori saat digunakan. Sedangkan yang keempat, alat yang digunakan tidak perlu membeli karena sudah melekat pada diri kita. Kenapa kita, atau saya khususnya sebagai guru, menggunakan jari matika? Karena jari matika mempermudah dalam menyampaikan materi perkalian dengan metode pembelajaran yang menyenangkan. Anda kita ajak untuk menggerakkan jari-jarinya dengan santai, kemudian kita ajak berpikir. Langsung ke materinya, prinsip dari perkalian, itu adalah penjumlahan secara berulang. Kalau perkalian A kali B, diartikan sebagai penjumlahan bilangan B sebanyak A kali. Jadi kalau bisa saya tuliskan, disini seperti A kali B, itu sama dengan B ditambah B, ditambah B, dan seterusnya sebanyak A kali. Ini konsep dari perkalian. Kemudian berikutnya, ini tadi, bahwa jari matika itu teknik berhitung mudah dan menyenangkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Untuk format jari matika perkalian, antara 6 sampai dengan 10, disini kita perlu tahu dulu lambang-lambang yang digunakan dalam jari matika. Untuk jari kiri, disini kita bagi. Untuk clicking, itu kita sebut 6, kemudian jari manis itu 7. Jari tengah 8, kemudian telunjuk itu 9, yang ibu jari itu 10. Ini untuk jari kiri. Sedangkan untuk jari yang kanan, hampir sama. Sama dengan jari kiri, yang kelingking 6, kemudian jari manis 7, jari tengah 8, telunjuk 9, dan ibu jari 10. Rumus untuk menggunakan jari-jari kita dalam perkalian 6 sampai dengan 10. Rumusnya, T1 ditambah T2 ditambah P1 kali P2. Disini keterangannya, untuk T, untuk T1, itu jari tangan kiri yang ditutup, itu menunjukkan puluhan. Sedangkan T2, itu jari tangan kiri yang dibuka. Ini menunjukkan satuan. Kemudian, kemudian B2, itu jari tangan kanan yang dibuka, yang menunjukkan satuan. Jadi perlu diingat, perumusnya, bahwa T1 ditambah T2 ditambah P1 kali P2. Ini untuk perumus 6 sampai dengan 10. Kemudian disini, misalkan, ini saya kasih contoh, perkalian 8 kali 9. Ini 8, jadi 3 jari kita tutup, 2 jari kita buka. Ini yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan, itu jari, 4 jari kita tutup. Kemudian disini, kita lihat, 3 jari yang ditutup, yang sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan, jari ditutup. Yang sebelah kiri, 2 jari yang dibuka, dan yang sebelah kanan, 1 jari dibuka. Dari sini, kita bisa menunjukkan. Hasilnya 8 kali 9. Yang ditutup, 3 jari dan 4 jari. Berarti, 30-an ditambah 40-an. Sedangkan yang dibuka, itu 2 jari dan 1 jari. Berarti, 2 satuan kali 1, 1. Kemudian disini hasilnya, 30-an ditambah 40-an, itu sama dengan 70. Dan 2 satuan kali 1, 1-an, itu sama dengan 2. Hasilnya adalah 72. Jadi, 8 kali 9 sama dengan 72. Kemudian, ini contoh berikutnya, 6 kali 7. Jari kiri, kita tutup 1. Jari kanan, kita tutup 2. Dari jari kiri, kita bisa lihat, ada 1 jari yang ditutup. Sedangkan jari kanan, ada 2 jari yang ditutup. Untuk jari kiri, 4 jari yang dibuka. Sedangkan untuk jari kanan, 3 jari yang dibuka. Dari sini, kita bisa menghitung bahwa hasilnya, itu untuk 1 jari ditutup, itu 1 puluhan. 2 jari ditutup, itu 2 puluhan. Berarti, 1 puluhan ditambah 2 puluhan. Sedangkan untuk jari yang dibuka, 4 jari yang kiri. Berarti, 4 satuan. 3 jari yang kanan, berarti, 3 satuan. Di sini, 1 puluhan ditambah 2 puluhan, itu sama dengan 30. Kemudian, 4 satuan x 3 satuan, itu sama dengan 12. Jadi, di sini, 6, 7, 12. Ini contoh yang 6 sampai dengan 10. Mau itu nggak omong, Pak Sintar itu ke 4. Mau itu nggak, nggak nganuh soal-soal. Nanti, saya masuk korokan operasi. Nanti, saya hampir sama. Banyak saya bilang hampir sama. Karena ada perbedaan sedikit, dan nanti, saya akan menggunakan jari yang dibuka. Saya akan menjawab, saya akan menjawab, saya akan menjawab. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab, saya akan menjawab, saya akan menjawab. Untuk jari kiri, itu kelingking. Menunjukkan Jari 15 Berikutnya Untuk rumusnya Di sini Rumusnya T100 Ditambah T1 Ditambah T2 Ditambah B1 Kali B2 Untuk keterangannya I got it Lalu Kok macet ya? Sampar Sampar Sini Untuk rumusnya Yang 11 x 15 11 x 15 Beda rumus dengan yang tadi Kalau ini 100 Ditambah T1 Ditambah T2 Ditambah B1 Kali B2 Untuk keterangannya Untuk jari gigi yang ditutup Itu sama dengan puluhan Jari tangan yang ditutup Jari tangan yang ditutup Juga puluhan Sedangkan B1 Itu jari tangan gigi yang ditutup Menunjukkan satuan Dan B2 Jari tangan kanan yang ditutup Menunjukkan satuan Jadi ini Jadi ini Hanya untuk jari yang ditutup saja Yang kita gunakan Saya berikan contoh Misalnya Perkalian 11 x 12 Disini untuk jari kiri Karena 11 Kita tutup 1 Kemudian untuk yang kanan Kita tutup 2 Jadi Satu jari yang ditutup Dan dua jari yang ditutup Dari sini Kita bisa Hitung 11 x 12 itu 100 Ditambah Satu puluhan Ditambah Ditambah Dua puluhan Yang puluhan Kemudian Ditambah Yang satuan Tetap menggunakan Jari yang ditutup Jadi Satu satuan Kali Dua satuan Jadi hasilnya 100 Ditambah Tiga puluhan Ditambah Dua satuan Sehingga Hasilnya Sama dengan 132 Saya berikan Contoh Lagi Yang lain Perkalian 14 x 13 14 Kita tutup 4 jari Kemudian Yang kanan Kita tutup 3 jari Dari sini Kita punya 4 jari yang ditutup Dan 3 jari yang ditutup Dari sini kita bisa Menghitung Bahwa hasil Perkalian dari 14 x 13 Itu 100 Ditambah 40an Ditambah 30an Ditambah 4 satuan Kali 3 satuan Jadi yang puluhan Ditambah Yang satuan Dikali Hanya menggunakan Jari yang ditutup Jadi di sini Hasilnya 100 Ditambah 70 Ditambah 12 Sehingga Hasil akhirnya 182 Itu Bapak Ibu Semuanya Yang bisa Saya sampaikan Pada siang Hari ini Kalau Mau Ada pertanyaan Terima kasih Lihat Pumisnya monggo di persilahkan orang kali dari beserta ada pertanyaan terima kasih kepada Ibu Siti Nurrohmah untuk pemaparannya kami persilahkan kepada Bapak Ibu Hebat untuk bertanya jika masih ada yang kurang jelas monggo bagaimana Bapak kurang jelas atau mungkin bisa diketik ya di chat iya Bapak mohon ditulis ya karena di saya agak kurang jelas atau semisal jika di Ibu Siti Nurrohmah suara dari Bapak penanya terdengar jelas monggo bisa langsung dijawab oh iya ini pertanyaan dari Pak Aproor bagaimana teori ini jadi matika ini diaplikasikan untuk perkalian 8x12 Ibu monggo kepada Bu Nurrohmah untuk menjawab terima kasih terima kasih Pak Aproor sementara ini yang kita itulah yang kami kenal atau yang saya menjari itu hanya 11 istilahnya kita bedakan karena disini konsepnya berbeda 6 sampai dengan 10 dan 11 sampai 15 konsepnya berbeda kalau tadi 6 sampai 10 kita menggunakan jari yang ditutup dan jari yang dibuka sedangkan pada perkalian 11 x 15 itu hanya menggunakan jari yang ditutup jadi konsepnya berbeda saya bisa saya katakan contoh 8 x berapa tadi 8 x 12 belum saya temukan mungkin ini PR juga buat saya untuk berpikir gimana caranya menemukan 8 x 12 oke ya Pak Aproor jawaban dari Bu Nurrohmah sementara untuk pengaplikasian ini belum ditemukan ya bagaimana cara dengan menggunakan jari ini karena antara 6 sampai 10 dan 11 sampai 11 teorinya berbeda sementara gitu ya nanti kalau sudah ketemu bisa disini kita bersatu oke mungkin Pak Aproor punya konsep itu bisa berbagi ke kita semua disini saya dengan senang hati Pak Aproor oke monggo kepada beberapa ibu yang lain yang punya pertanyaan silahkan bisa langsung atau boleh lewat chat itu Bu Rohmah untuk yang di atas 10 itu misalnya 11 atau 12 berapa kali 5 x belasan di tinggi juga ada peran gitu barangkali bisa dijelaskan karena saya juga tertarik yang belasan x belasan terima kasih ini yang 11 x 15 11 sampai 15 ini gambarnya saya tunjukkan untuk kelingkingnya ini 11 jari manisnya 12 jari tangannya 13 kemudian yang telunjuknya 14 yang ibu jari 15 jadi untuk kiri sama kanan sama kalau misalkan kita gerakkan tangan kita ya istilahnya kita tekuk 1 untuk 11 kita tekuk kelingking kita untuk 11 kemudian untuk 20 berarti kita tekuk jari kelingking sama jari manis kalau misalkan 13 ya berarti jari kelingking jari tenas jari kelingking jari manis sama jari tenas terusnya ini konsepnya dulu ya istilahnya kita menggerakkan jari kita seperti itu kemudian berikutnya ini untuk rumusnya ini Pak Anwar mungkin akan ditekankan Pak Anwar bahwa untuk perkalian 11 sampai 15 kita sudah simpangan 100 ini ini sudah ada di pikiran kita bahwa perkalian 11 sampai 15 itu hasilnya pasti lebih dari 100 berikut konsep berikutnya kita tunjukkan ke anak-anak jari kiri yang ditutup dan jari kanan yang ditutup kita perhatikan jari-jari kita yang kita tutup saja jadi tidak perlu yang kita buka yang kita tutup saja nanti yang pertama itu untuk puluhan dulu yang pertama untuk puluhan dulu kita tutup berapa yang kiri kita tutup berapa yang tangan kemudian kita tambahkan ini untuk puluhannya berikutnya untuk tutup yang kita perhatikan yang kita tutup kemudian itu sebagai satuan kita tambahkan jadi untuk perkalian 11-15 konsepnya pertama kuda punya simpenan 100 kemudian yang kedua melihat jari yang tertutup kita hitung puluhannya dengan kita tambahkan jadi yang kita tutup itu kita tambahkan itu menunjukkan puluhan kalau sudah puluhan tetap kita perhatikan menutup tetapi ini menguntukkan satuan untuk satuan untuk nanti kita mungkin saya sampaikan mungkin obat saya kurang apa ya kurang yang dimaksud Pak Anwar bagaimana Pak Anwar bagaimana Pak Anwar apakah penjelasan dari Bu Nugoh yang sudah cukup indah pertanyaan atau masih ada yang perlu dijelaskan lagi iya lumayan ada gambaran kalau semua ada animasi tambah langsung bisa presentasi lain kali tambah tepat animasinya tapi saya punya gambaran makasih 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 monggo Bapak Ibu berikutnya yang lain mungkin masih ada pertanyaan silakan langsung bertanya atau bisa melalui chat silakan apa pertanyaan jika memang tidak lagi ada pertanyaan saya anggap bahwa masih bisa kita cukupkan sampai disini silakan kepada Ibu Mas Ibu Rumah untuk memberikan kesimpulan dari penontonan materi pada siang hari ini monggo Ibu terima kasih Ibu Isna dari pemakaran saya saya mengatakan bahwa untuk belajar matematika selama itu digatakan anak-anak yang sulit salah satu konsep awal itu anak-anak harus bisa menggunakan operasi aritematika ada penjumlahan ada pengurangan ada perkalian dan pembagian kalau anak-anak sudah bisa penjumlahan tinggal nambah perkalian dan pembagian untuk yang saya sampaikan hari ini jari matematika ini hanya sebagian kecil saja ada penggunaan jari matematika yang lain untuk penjumlahan pengurangan perkalian ataupun pembagian jari matematika sangat membantu anak-anak ataupun kita dalam menghitung perkalian itu kesimpulan dari saya terima kasih ibu ya terima kasih kita sampaikan kepada semoga semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat kita semua khususnya dalam membelajarkan matematika kepada anak-anak dan juga kepada kita oke terima kasih saya kembalikan kepada bos terima kasih ibu iznah demikian bapak ini semuanya sesi 5 pada hari ini di sini bagus 5 jawa timur hari jumlah tanggal 16 2019 tidak tutup diantikasi atas beratiannya saya karena Andriyani sebagai hosmono kalau ada kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya semuanya semuanya selamat entarikasi selamat terima�� ji hai ji hai